Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat Bangji ternak Kali ini Bangji akan membahas Peternak tradisional Pasti rugi Kalau memelihara Indukan Seperti ini ya Seperti yang akan Bangji jelaskan Oke Seperti biasa Bagi sahabat yang baru menemukan channel Bangji Jangan lupa untuk membantu channel ini Agar Terus berkembang dengan cara tekan tombol subscribe Jangan lupa Nyalakan tombol loncengnya Nah Bila dianggap video ini bermanfaat Bagi sahabat yang lain Jangan lupa tombol Tekan tombol like Oke langsung Ke pembahasan Jadi pemula jangan sekali-kali Memelihara Indukan Kambing yang akan Bangji Dijelaskan ini karena nantinya pasti akan rugi Terutama peternak tradisional Karena biasanya peternak tradisional itu nanti Kalau memelihara kambing Kalau sudah tidak mau menyusui indukannya Biasanya nanti dibiarkan begitu saja Tanpa dibantu kadang atau tanpa dibelikan Susu formula atau setambahan akan diberikan Makanya kadang nanti Kambingnya Kebanyakan akan mati Jadi disini di hadapan Bangji ini sebenarnya sudah lahir Tiga ekor indukan kawan ya Jadi tiga ekor indukan Cuman yang sekarang ada itu dua ekor Karena memang salah satu dari indukannya itu Air susunya tidak keluar dan Tidak mau juga Tidak mau juga Mau merawat Tidak mau merawat anaknya Nah jadi Kambing yang tidak boleh dipelihara oleh peternak tradisional Terutama yang pemula Yaitu kambing yang Indukannya tidak keluar air susunya Dan juga tidak mau merawat anakannya Ini ada empat ekor cempe di hadapan kita itu Itu sebenarnya dari Tiga ekor indukan yang melahirkan Cuman yang dua satu ekor indukan sudah dinaikan ke kandang sini Karena memang sudah tidak mau merawat anaknya Untungnya Ada satu indukan yang lahir satu ekor Dan mau menyusui Anak kambing yang lain Jadi untungnya begitu Sehingga bisa tertolong ya Bisa empat ekor hidup Yang satu ekor Kebetulan mati Nah yang kalau tidak salah Yang ini kemarin Indukannya yang sudah tidak mau merawat anaknya Dan kebetulan Air susunya juga tidak keluar Makanya mungkin salah satu penyebabnya Karena air susunya tidak keluar itu Sehingga tidak mau menyusui anaknya Jadi ciri kambing yang seperti itu Tidak bagus Dirawat oleh Pemula terutama peternak tradisional Oke semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih